Intro Nah, sekarang kita akan membuat cemilan untuk tahun baruan, Cooklovers. Apa itu? Ini dia nih. Bentuknya seperti trompet ya, Cooklovers. Kita langsung buat yuk! Bahan yang dibutuhkan adalah 600 gram coklat putih, 8 cup cone siap pakai, fondant secukupnya, 600 gram heavy cream, dan untuk taburannya ada gula pasir warna hijau, biru, orange, dan yang terakhir pink Cooklovers. Semua bahan sudah siap nih. Let's cook! Pertama ambil 600 gram coklat putih, potong menjadi beberapa bagian lalu kembali dipotong menjadi ukuran kecil ya. Ini berguna agar coklat cepat mencair saat dilelehkan Cooklovers. Next, siapkan panci, masukkan coklat yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalamnya, lalu masukkan heavy cream secukupnya, dan aduk-aduk coklatnya hingga meleleh. Lanjut ya, tuangkan coklat dileh ke dalam gelas. Siapkan cone dan gula warna biru. Setelah itu, celupkan cone ke dalam coklat, lalu beri taburan gula berwarna biru, Cooklovers. Next, ambil cone kembali, lalu celupkan kembali ke dalam coklat dan taburi dengan gula warna hijau. Begitu pula selanjutnya ya, Cooklovers. Taburi dengan gula warna orange dan juga pink ya, Cooklovers. Setelah semua cone sudah ditaburi gula, ambil sedikit fondant, lalu tempelkan di bagian ujung cone-nya. Lakukan hal yang sama sampai cone-nya selesai diberi fondant semua ya, Cooklovers. Saatnya plating. Siapkan talenan saji, letakkan sugar cone di atasnya. Untuk sentuhan terakhir, berikan taburan gula warna-warni dan juga meses di sekitarnya sebagai pemanis. Jadi deh, sugar cone party horns. Selamat mencoba, Cooklovers. Yuk kita foto resepnya lagi ya, Cooklovers. Ini dia nih, resep sugar cone party horns. Dan ini cara buatnya. Wah, Cooklovers waktunya sudah habis nih. Terima kasih yang sudah nonton Semua Bisa Masak hari ini. Oh iya nih, kami mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Dan besok sudah tahun 2018. Wuh, bahagianya. Semoga makanan kita hari ini bisa dipraktekan semua ya. Lumayan sambil menunggu detik-detik pergantian tahun. Oh iya nih, Cooklovers. Kalau ketinggalan foto resep dan cara membuatnya, foto dan lihat di Instagram kami ya di at sbm underscore trans tv. Jangan pernah bosen nonton Semua Bisa Masak ya. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans TV. Sampai jumpa tahun depan. Bye! Sub indo by broth3rmax